selamat menikmati hari raya idul fitri 1444 hijriah seperti biasa kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi jadi bisa cocok bisa tidak bisa beberapa saja yang cocok bisa vice versa terpolak balik energinya ambil yang positif dan baiknya saja bismillahirrahmanirrahim kita lihat untuk energi dia saat ini aku merasakan ini adalah momentum yang terbaik waktu yang tepat dimana di hari spesial di hari kemenangan adalah kesempatan peluang untuk dirimu atau dia bertemu berkoneksi dan berhubung kembali ya dengan mengucapkan selamat lebaran meminta maaf ini adalah waktu yang tepat dan terbaik untuk kalian saling membuka diri untuk saling mengenal untuk saling memahami apa yang sesungguhnya dia kehendaki dia inginkan karena kamu dan dia memiliki perbedaan terkait dengan perbedaan bahasa suku budaya ras negara bahkan pola pikir maka ketika kalian tidak bisa saling terbuka dengan jujur apa yang sesungguhnya diinginkan diharapkan dalam sebuah hubungan ini tidak akan bisa menyatukan dua pemikiran dua sifat dan karakter ya namun ketika kalian bisa saling terbuka ada kesempatan untuk saling memahami sifat dan karakter dirinya kepadamu ketika kalian sudah saling mengenal saling memahami dan menyadari kebutuhan untuk saling memiliki mencintai menyayangi secara tidak langsung kalian tertarik kepada dirinya ada ada sebuah hubungan yang saling mengikat karena sebuah koneksi yang sangat spesial hubungan yang memberikan nuansa yang baru romansa yang sangat bahagia sangat menikmati hubungan ini sangat spesial karena ada sebuah ketertarikan koneksi yang sangat kuat karena selain kalian sudah saling mengenal terbuka disitu kamu merasa dia adalah orang yang tepat orang yang kamu butuhkan orang yang bisa memberikan penuhan secara lahir dan matimu kamu merasa apa yang menjadi doa kamu selamat ini memberikan reaksi jawaban dia adalah orang yang tepat secara tidak langsung kamu menarik dirinya dalam kehidupan ini karena doa afirmasi manifestasi dan visualisasimu maka Tuhan dan semesta ini bekerja menghadirkan dirinya dalam kehidupanmu ada beberapa kondisi yang pertama dia pernah menikah dia pernah memiliki hubungan dengan orang lain namun gagal menjadi sebuah perpisahan hubungan yang berakhir perceraian karena kembali lagi ini karena kuasa ilahi dia dipisahkan karena secara energi dia tidak selaras dengan pasangannya banyak masalah banyak ujian yang terjadi dalam kehidupannya yang sehingga dalam batinnya ini ada sebuah pemberontakan ketidaknyamanan namun berbeda dengan dirimu dia merasakan bahwa ada ketertarikan dan hubungan yang sangat dalam terhadap dirimu yang kedua dia saat ini masih dengan pasangannya sehingga dia bingungnya dengan koneksi yang spesial dengan dirimu dia sudah memiliki pasangan tapi perasaannya hatinya dan koneksinya itu sangat kuat terhadap dirimu berbanding berbeda dengan pasangannya yang ketiga jika hubungan kalian direstui dan diberkati oleh Tuhan dan semesta pada akhirnya kalian akan bersatu kembali union adanya persatuan dengan dirinya dengan tanya bagaimana caranya tapi kembali lagi kepada saat ini surrender dan letting go adalah cara yang terbaik untuk bisa percaya dan memasrahkan semuanya yang terbaik kepada Tuhan dan semesta jika dia adalah jodohmu cinta sejatimu maka kalian akan bersama kalian akan bersatu dan kalian akan terhubung kembali namun jika dia bukan milikmu untukmu maka kamu belajar arti sebuah cinta tanpa syarat unconditional love tetap mencintai dirinya tetap baik terhadap dirinya karena jiwamu menyadari dan memahami bahwa cinta tidak selamanya untuk saling memiliki tapi bagaimana kita bisa tetap bersikap dan berbuat baik terhadap dia dan selalu mendoakan kebaikan dirinya dengan kebaikan dirinya kehidupannya bahkan dengan pasangannya bisa jadi kamu belajar dari sebuah koneksi yang sangat kuat ini untuk menemukan jati dirimu sesungguhnya kamu menyadari bahwa tidak selamanya cinta itu harus bersatu dan bersama tetapi kamu mengertahui bahwa kamu bisa untuk memahami sebuahnya perbedaan disini ya adanya perbedaan karena dia masih ada dengan pasangannya tetapi ketika Tuhan dan semesta tahu bahwa kamu dan dia memiliki cinta yang tulus kita tidak akan tahu pada akhirnya kalian bisa bersama lagi namun jangan memaksakan diri dan menekan dirinya bahwa hubungan kalian ini sangat dalam koneksi kalian sangat spesial dan kuat biarkanlah alam dan semesta yang akan menuntun dirinya balik kepadamu lalu kita lihat untuk kondisi dia saat ini dia membutuhkan hubungan yang selaras seimbang harmonis kenyamanan karena ketika dia tidak bisa selaras terhadap dirinya dia tidak bisa berpikir dengan baik dengan bijaksana dengan jurnih ketika hatinya terguncang emosional tidak stabil dia tidak bisa memahami koneksi yang spesial dengan dirimu kehidupannya dia saat ini banyak meraih kesuksesan dia adalah orang yang sukses yang mapan memiliki karir yang baik memiliki kehidupan yang stabil pemenuhan materi orang-orang yang baik selalu mencintai dirinya selalu mendukung dirinya dia merasakan ada yang berbeda ada yang kurang ada yang kurang sempurna dari dirinya karena dia merasa bahwa dengan pasangannya dia merasakan ada sesuatu kehampaan ya walaupun semuanya terpenuhi walaupun dia merasa dia saat ini bersama dengan pasangannya sudah memiliki kekasih tetapi masih ada yang kurang disini masih ada space yang kosong puzzle yang hilang dari dirinya namun ketika dia dengan dirimu ini kayaknya memenuhi puzzle itu menjadi sebuah gambar yang indah lukisan yang indah ya kesempurnaan itu memang hanya pada Allah pada Tuhan dan semesta tetapi kamu tidak akan pernah mengetahui bahwa jiwa seseorang ada space ada ruang yang kosong ada celah disitulah dia merasa bahwa kamu yang memenuhi melengkapi mencukupi dia heran dia terkejut kenapa perasaan hasrat dan gairahnya kepadamu ini begitu besar begitu kencang begitu kuat dan mendalam berbeda dengan pasangannya dia pun juga merasakan keanehan kenapa dengan dirimu dia memiliki koneksi yang sangat kuat beda dengan pasangannya dia adalah orang yang tegas orang yang memiliki integritas yang baik dia adalah orang yang sukses orang yang memiliki jabatan wonang kekuasaan dalam profesinya pekerjaannya karirnya bahkan orang melihat dia adalah orang yang pokok panutan orang yang banyak memberikan contoh memberikan advice kepada orang di sekitarnya jadi dia adalah orang yang sangat bijak sana dia memiliki hati yang luar biasa baik penuh cinta kasih sayang kebajikan kebaikan orang yang tulus orang yang setia orang yang memberikan kebaikan orang yang selalu menebarkan kasih sayang dan dia merasakan bahwa cintanya lebih berwarna ketika bersama dirimu walaupun dia tahu kondisinya situasinya dia saat ini kalian memiliki perbedaan baik status agama budaya bahasa ada saja halangan masalah yang terjadi pada dirinya yang terjadi pada dirinya sesungguhnya dia itu sangat stres bingung terhadap hubungan kalian karena secara mental ini dia merasakan bahwa ada ketidaknyamanan dalam hubungan kamu dengan dirinya walaupun dia itu sedikit manipulasi tetapi dalam karirnya dia itu sangat sukses tetapi dalam hubungan ini mungkin dia sedikit manipulasi dengan pasangannya atau kepada dirimu ketika dia dengan dirimu dia bisa mengatakan bahwa dia single dia memiliki kesetiaan terhadap dirimu begitu juga dengan pasangannya orang melihat bahwa kehidupannya sangat bahagia dengan status dia saat ini namun yang terjadi sesungguhnya dia mengalami gangguan kesehatan mental health dia bingung dia cemas dengan koneksi dengan dirimu karena sesungguhnya dia juga sudah memiliki pasangan jika kalian terlibat dalam sebuah hubungan cinta segitiga namun ketika kalian sama-sama single dia merasakan bahwa banyak saja halangan dalam hubungan ini dia merasa bahwa kenapa hubungan kalian ini begitu banyak perbedaan banyak rintangan berbeda dengan kisah cerita orang lain yang begitu mulus yang baru ketemu langsung menikah sedangkan kamu dengan dirinya ini banyak sekali tantangan dalam koneksi ini hubungan ini beberapa bulan ke depan ini ada sebuah kabar sebuah informasi sebuah pesan sebuah kejadian apakah dia akan datang mengutarakan perasaan isi hatinya kepada dirimu atau sesuatu hal yang abu-abu yang tidak jelas dalam koneksi hubunganmu dengan dirinya ini akan mendapatkan titik terang mendapatkan sebuah kejelasan sebuah hubungan yang lebih baik ya kita tunggu apa yang akan terjadi di beberapa bulan ke depan ada titik cahaya pencerahan yang akan terbongkar yang akan semakin jelas dalam hubungan ini jika memang dia saat ini belum menghubungimu ada kesempatan peluang yang Tuhan dan semesta berikan kepada kamu dan dia ini akan memberikan kabar yang baik bahagia perubahan besar akan terjadi dalam koneksi hubungan kamu dengan dirinya sesuatu hambatan sesuatu halangan rintangan sabotase dari koneksi kamu dengan dia ini akan disembuhkan terbongkar ya mungkin saat ini dia sedang mensabotase dirinya sendiri kebahagiaannya cintanya yang sesungguhnya itu adalah denganmu tapi dia mensabotase bahwa bukan kamu orangnya tetapi beberapa bulan ke depan dia akan menyadari egonya yang selama ini yang menghantui dirinya mensabotase dirinya ini akan dimusnahkan karena ini ada perubahan yang besar akan terjadi pada hubungan ini sesuatu kejelasan sesuatu hal yang terbaik dalam koneksi ini akan mendapat sebuah jawaban yang baik untuk inisialnya unsur namanya ada M R A J P V E G K dan C untuk zodiacnya ada Virgo Sagittarius Gemini Capricorn Taurus Scorpio dan Cancer Terima kasih yang sudah ikut readinganku semoga kamu suka Innalizing Wealthizing Mohon maaf lahir dan batin Kita jumpa lagi di reading berikutnya Thank you I love you Bye Bye